Intro Satuan Reserse dan Kriminal Poles Orang Kota terus melakukan penyelidikan kasus dugaan pembunuhan terhadap Rikpol Yohanes Fernando Siahaan. Sepanjang Khamis siang hingga sore, polisi kembali melakukan dua kali reka ulang tempat kejadian perkara di rumah korban di perumahan kilometer 12 Kota Sorong, Papua Barang. Tujuh orang saksi dihadirkan dalam reka ulang. Di antaranya, istri korban Ardila Pongo. Polisi melakukan dua kali reka ulang. 24 adegan diperagakan para saksi pada reka ulang pertama dan 16 adegan pada reka ulang kedua. Para saksi memperagakan adegan demi adegan. Sambil didokumentasikan oleh tim identifikasi, reka ulang dilakukan secara tertutup. Luarga korban dan warga setempat termasuk awak media hanya boleh menyaksikan dari luar pintu pagar rumah korban. Kasat Reskrim Poles Sorong Kota, AKP Eduard M. Panjaitan menjelaskan, reka ulang yang kembali dilakukan untuk menyandingkan keterangan saksi-saksi yang tercantum dalam BAP karena ada beberapa keterangan saksi-saksi yang berbeda dengan yang tercantum dalam BAP. Jadi kita laksanakan rekonstruksi, kita menyandingkan dengan keterangan saksi-saksi. Karena ada beberapa keterangan saksi yang agak sedikit berbeda yang menurut kami yang perlu di reka ulang. Rekon awal sudah kita laksanakan, inilah rekon yang berikutnya. Rekon awal ini disaksikan keluarga korban dan warga sekitar rumah korban. Anggota polisi yang berjaga di sekitar PKP tidak henti-hentinya meminta keluarga dan warga untuk tidak ribut. Sehingga mengganggu proses rekonstruksi. Keluarga korban terus memarahi istri korban yang dianggap sebagai salah satu pelaku pembunuhan terhadap suaminya sendiri. Sementara ibu korban, Evalina Sihaan, terus menangis sambil memeluk manekin yang digunakan dalam areka adegan tersebut. Keluarga terpaksa memapak Evalina yang terlihat amat terpukul karena hingga saat ini kasus dugaan pembunuhan anaknya belum juga terungkap. Berikpol Yohanes Fernando Sihaan, anggota Prima Betas Semen B Pelopor Sorong, ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri di rumahnya di Jalan Bambu Kuning, Kilometer 12, Kota Sorong pada 29 Agustus 2018. Awalnya kasus ini murni akibat bunuh diri. Namun keluarga korban menduga kematian korban tidak wajar. Keluarga lalu melaporkannya ke kore sorong kota. Polisi bahkan telah melakukan otopsi terhadap jendasa korban pada tanggal 23 Oktober 2018 lalu. Namun hingga kini kasus ini belum juga terungkap. Polisi bahkan belum menetapkan satu tersangka pun dalam kasus ini. Dari Sorong Papua Barat, tim liputan mengabarkan.